Halo pengu-pengu semua apa kabarnya hari ini aku punya ikan nila ini satu ekor kayak setengah kilo lebih deh lima sampai enam on aku mau bikin ikan nila sambal mata aja nah ini bahan-bahannya bawang putih bawang merah ini serai aku ambil bagian putihnya aja ini daun kunyit daun jeruk daun bawang cabe rawit dan aku juga akan pakai jeruk mipi Oke ikannya akan aku beri rasa dulu biar enggak terlalu campah untuk ikannya jadi aku cuman kasih garam aja enggak kasih yang lainnya hanya garam aja Oke ini dibalur rata aja seperti ini ya kira-kira lah ya ini ikannya masih segar masih berlendir gitu ya Oke ini aku mau goreng dulu ikannya aku udah siapkan minyak nah tips ya kalau goreng ikan jangan dipolak-balik bolak-balik jadi cukup dibalik satu sampai dua kali lagi aja cukup jadi ikannya juga enggak bakal rusak enggak bakal topel topel jadi ikannya tuh tetap siantik nah kalau bagian atas belum pernah minyak minyak enggak banyak sirim-sirim aja ntar bawahnya udah mulai keras baru dibalikin nah seperti ini ini bagian bawah udah tersetkan jadi kita tinggal balikin udah gitu aja kita angkat nah ini aku mau bikin sambal matanya dulu kita campurkan dulu semuanya jadi satu di dalam sebuah wadah aduk-aduk jadi satu aja semuanya aku kasih garam gula dan kaldu jamur jadi bumbunya cuman tiga itu ya terus kaku kasih jeruk nipis jeruk nipis sesuaikan selera kalau aku satu biji aja udah cukup segernya wuh mantep tinggal kita siram minyak ya ini aku lagi panaskan minyaknya nah tadi enggak kerekor pas aku siram minyaknya tapi oke lang bapak ini udah posisi udah disiram minyak ini udah tinggal aku aduk-aduk aja ini udah ready to serve tinggal kita tabur di atas ikan ini dia penampakan akhirnya ikan sambal mata aku pakai ikan nila nah ini tuh segar banget aduh rasanya gimana ya asemnya dapet gurinya dapet jadi dia kayak ada asem manisnya enggak begitu ini ya karena aku memang enggak letak banyak tapi itu kayak membalanskan rasanya tuh udah kayak seger banget enak banget lah kalian harus banget coba ini di rumah ini tuh gampang banget bener-bener menu yang simpel banget makan pakai tangan terus ditambahin kerupu waaaseh enak banget kalian harus coba ini di rumah oke sekian dulu video dari aku buat temen-temen yang suka dengan channel masak jangan lupa subscribe dan tunggu video aku berikutnya Bye bye!